Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat berima Tidak semua orang bisa melihat hantu secara langsung Namun lewat film, kita dipertontonkan bagaimana wujud hantu itu sendiri Sadar atau tidak, setiap negara menggambarkan bentuk hantu yang berbeda-beda Lantas, apakah manusia memang bisa melihat hantu? Apa yang harus dilakukan ketika melihat setan? Lalu mengapa wujud hantu berbeda-beda tiap negara? Apakah wujud hantu berhubungan dengan agama yang dianu? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Apakah manusia bisa melihat hantu? Ada di antara kita, baik itu teman, keluarga Mengaku bahwa dirinya bisa melihat setan Pengakuan ini masih menjadi tanda tanya bagi sebagian orang Mungkin saja ada yang beranggapan bahwa hanyalah karangan semata Di dalam Al-Quran telah dijelaskan tentang hantu Allah SWT berfirman Sesungguhnya, ia dan pengikut-pengikutnya Melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tak bisa melihat mereka Al-Quran Surah Al-A'raf Ayat 27 Imam Shafi'i dalam Kitab Tabokat Shafi'i Yaqubra Menjelaskan makna daerah ayat tersebut Yang mengatakan bahwa orang-orang adil yang menyangka dirinya mampu melihat wujud asli jin Maka persaksiannya kami batalkan Kecuali kalau dia Nabi SAW Akan tetapi, jin bisa saja menjelma menjadi manusia Sebagaimana dalam salah satu hadis yang dirawatkan Al-Bukhari Rasulullah SAW bersabda Adapun dia kala itu berkata benar Namun asalnya dia pendusta Taukah kamu? Siapa yang bercakap denganmu sampai tiga malam itu? Wahai Abu Hurairah Tidak Jawab Abu Hurairah Nabi SAW berkata Dia adalah setah Selain menjelma menjadi manusia Jin juga bisa menjelma menjadi hewan atau binata Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Di Madinah ini ada sejumlah jin yang telah membeluk Islam Siapa yang melihat ular di rumah kalian Maka izinkan dia selama tiga hari Bila lebih dari itu Maka silahkan dibunuh Karena dia adalah setah Hadis riwayat muslim Apa yang harus dilakukan ketika melihat setah? Sejumlah orang mengaku pernah melihat hantu Hingga bikin bulu kuduk berdiri Ada yang mengatakan Tiba-tiba melihat bayangan melintas Mendengar suara aneh Atau merasa diawasi saat sendiri Kebanyakan orang beranggapan Bahwa hantu tidak bisa disentuh Akan tetapi Ketika misalnya setan menampakkan diri dalam alam manusia Maka ia masuk dalam hukum alam manusia Ketika hantu menampakkan wujudnya Ia bisa ditangkap dan saat itulah titik terlemah dari hantu Hal yang perlu diketahui Bahwa ketika suatu makhluk berada pada yang bukan alamnya Maka makhluk tersebut akan tersiksa Sama halnya manusia Sekuat-kuatnya ahli renang atau ahli selam Punya waktu bertahan dalam air Begitu juga hakikatnya dengan hantu Apabila jin masuk ke alam manusia Jangan pernah takut kepada hantu Hal ini persis seperti yang dinyatakan Imam Mujahid Bila engkau melihat setan menampakkan diri kepadamu dalam wujud apa saja Maka hiniakanlah ia Ambil benda apa saja Dan dilemparkan kepadanya Sambil membaca bismillah Seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW Dalam sholatnya Nabi diganggu oleh setan Nabi SAW langsung mencengkerang setan dengan tangannya Kemudian dipegang lehernya Setan tersebut langsung mengecil sampai sebatas lutut Peludahnya terjulur Maka dari itu Dalam perjanjian di alam jin Haram hukumnya bagi setan menampakkan diri di hadapan manusia Apalagi manusia tersebut adalah manusia yang beriman Saat bangsa jin mengganggu manusia Allah SWT telah memberikan senjata melawan mereka Salah satunya Yaitu surah Al-Baqarah ayat 255 Atau ayat kursi Ayat tersebut sebagai doa untuk membakar setan Sebagaimana terdapat banyak kisah setan yang dapat dibunuh Serta terbakar setelah dibacakan ayat kursi Lalu mengapa Wujud hantu berbeda-beda tiap negara? Coba diingat-ingat Apabila kita menonton film hantu Maka wujud hantu yang ditampakkan bergantung di negara mana film tersebut diproduksi Indonesia misalnya Menampakkan hantu seperti Pocong, Sundel Bolo, Tuyul, Genderuwo, serta Wewek Gombel Beda lagi wujud hantu yang ditampakkan dalam film yang diproduksi luar negeri Misalnya ada hantu pampir, falak, anabel, kuntilanak, dan lain sebagainya Ini memang perwujudan hantu dalam film-film yang kita sering nonton Namun jenis hantu yang kita lihat ini Mewakili bagaimana tiap negara berbeda-beda dalam menampakkan wujud hantu Ini tentu menjadi tanda tanya tentang mengapa wujud hantu berbeda-beda tiap negara Secara ilmiah, otak manusia memang memiliki kecenderungan melihat hantu Namun bentuk penampakannya berbeda-beda tiap negara Pelansir sagit jurnals, sejarawan yang mempelajari dan mengumpulkan penampakan hantu dari tahun ke tahun Hantu memiliki banyak rupa dan bentuk Sebagian hantu mengganggu individu tertentu, muncul dalam mimpi, atau muncul tiba-tiba Sebagian lain hadir di tempat tertentu dan mengganggu orang yang datang ke tempat itu Sebagian lain lagi, tampak seperti orang yang sudah tiada Serta ada juga hantu yang hadir seluruh kekuatan supernatural yang berisik dan menyebabkan masalah Apakah wujud hantu berhubungan dengan agama yang dianut? Para ahli berpendapat bahwa agama berevolusi menjadi alat untuk mengelola rasa takut Cara mudah untuk menghilangkan ketidakpastian yang menyelimuti Dan yang paling mengerikan bagi manusia adalah kematian Hampir setiap agama memberi penjelasan apa yang terjadi setelah kita mati Memberi kepastian bahwa kematian bukanlah akhir Agama protestan, katolik, dan islam Semuanya meyakini adanya kebangkitan dan penghakiman Saat cua-cua kita dibawa ke syurga atau neraka Tergantung perbuatan kita semasa hidup Pemeluk katolik juga meyakini adanya tempat singgah sementara Lalu pengadut Buddha dan Hindu meyakini adanya lingkaran kematian dan rekarnasi Yang bisa berujung pada sebuah keadaan spiritual permanen Asal kita berbuat dengan benar dalam setiap kehidupan yang dijalani Bahkan kepercayaan Yahudi juga meyakini adanya kehidupan setelah kematian Bahkan dari kepercayaan orang, orang dari agama yang berbeda-beda Kita bisa memiliki kontrol, kita mesti tahu harus berbuat apa Agar setelah tutup usia mereka mendapat kebaikan Akan tetapi, agama mampu meredakan kekhawatiran kita soal kematian Namun tidak pada kepercayaan tentang hantu, roh, dan makhluk spiritual lainnya Dalam jurnal New Press Menjelaskan bahwa mereka yang menyatakan diri sebagai orang beragama Dua kali lebih mungkin percaya akan hantu Dibanding mereka yang menyatakan diri tidak beragama Kemudian agama akan menentukan dan mempengaruhi siapa pengunjung gaib itu atau hantu menurut kita Pada pengadut katolik abad pertengahan di Eropa misalnya Hantu dianggap sebagai jiwa-jiwa orang yang tersiksa di Portogario Karena dosa mereka Namun pada masa reformasi protesta Karena pengadut protestan meyakini Jiwa akan langsung masuk syurga atau neraka Kejadian gaib dianggap disebabkan oleh malaikat, setan, atau makhluk supernatural lain Sebagian besar aliran protestan saat ini Tidak bicara banyak soal keberadaan hantu Pengadut katolik meyakini Bahwa Tuhan dapat mengizinkan orang yang sudah mati untuk berkunjung ke bumi Agama seperti Buddha dan Hindu meyakini adanya hantu Tapi hantu tidak punya peran penting dalam hidup beragama Bagi pengadut Hindu, hantu adalah jiwa orang yang meninggal Karena kekerasan atau orang yang tidak dimakamkan dengan cara dan ritual yang layak Sementara hantu Buddha adalah orang yang sudah berinkarnasi yang sedang melepas karma buruk Adapun agama Islam tidak percaya Orang mati bisa datang menjadi hantu Jadi bagi orang muslim, hantu itu adalah ulah jin Sahabat beriman Dari sini kita tahu bahwa berbagai era, agama, dan budaya Selalu penasaran tentang dunia spiritual setelah kematian Ini menunjukkan pemikiran, ketakutan, dan pandangan tentang kematian itu menyatu dalam hidup manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh